Luar biasa lagi panen malam ini. Ini kira-kira malam ini panen ada berapa kilo? Ini sudah dari bapak saya turun-temurun sih. Wah, ini satu bisnis yang memang menjanjikan. Cuman memang nggak bisa asal-asalan orang ya, harus punya pengalaman sebelumnya. Ya, sahabat, sekarang saya lagi panen ikan bandeng. Ini di daerah Semarang. Ikan bandengnya banyak, ini mungkin 1 kilo, sekitar isi 3 atau 4. Ini mungkin, udah kata, kita hitung berapa ribu gitu, berapa ribu ikan. Panennya memang malam-malam. Terus, saya pengen lihat juga ada beberapa ikan-ikan lain setelah ikan bandeng. Di sini mungkin ikan liar yang masuk. Dan nanti kita lihat ada beberapa jumlahnya nih. Mungkin ditimbang juga di situ. Ya, sahabat, malam ini saya ada di Kaliwungu, di daerah Jawa Tengah, dekat Semarang, sama Mas Aan. Mas Aan ini pengusaha bandeng ini, luar biasa lagi panen malam ini. Ini kira-kira malam ini panen ada berapa kilo, berapa ton mungkul ini ya. Ini ya mungkin sekitar 5 ton. 5 ton, ini tadi ada yang bilang katanya usianya sekitar 6 bulan, 5 bulanan, 6 bulanan ini ya. Ini dari dipanen ini, langsung dibawa sama pedagang, mungkin dibawa pergi ke pasar, ke daerah Semarang, mungkin ke Jawa Tengah yang lain, dan mungkin sampai ke Jakarta. Iya, sampai ke Jakarta, nanti mungkin bisa sampai pabrik-pabrik juga ini. Kalau satu kilonya ini sekitar harga berapa ini? Satu kilo sekitar 22 sampai 26. 26, tergantung kualitasnya ya, tergantung yang berapa isi berapa ya. Wah, berarti kalau saya hitung-hitung kasar nih, kalau satu bulan panen sekitar 5 ton, per bulan 5 ton mungkin ya. 5 ton, 5 ton, 5 ton, 5 ton, 5 ton, satu tonnya kalau ambil yang dibikin rata 25 ribu, 25 juta berarti. 25 juta, 25 juta, 25 juta satu kali panen, close setiap bulan ada terus? Iya. Wah, ini satu bisnis yang memang menjanjikan, cuman memang nggak bisa asal-asalan orang ya, harus punya pengalaman sebelumnya kan gitu, terintegrasi sama masyarakat sekitar juga kan, memberikan masyarakat sekitar juga. Ini udah berapa lama, masakan ngurus bandeng seperti ini? Ini sudah dari bapak saya turun-temurun sih, dari sekitar ya udah 20 tahunan mungkin lebih ya. Jadi udah makan bandeng dari dulu, udah bisa dibilang bosen, tapi ya makan terus ya. Makan terus. Makanya saya ngeliat soalnya makan bandeng, bandeng kecap gitu. Tapi emang enak sekali bandeng. Dan menurut penelitian, ikan bandeng itu kandungan omega-3-nya itu bagus sekali. Jadi buat anak-anak balita, makan ikan bandeng itu bagus sekali. Cuman mungkin kendalanya banyak duri. Ada katanya solusinya ya, dibikin yang durinya dicabut duri itu ada ya? Iya, ada. Jadi kalau di luar negeri, orang punya salmon, kita punya bandeng. Salmon juga bagus, cuman masalahnya salmon selain harganya sangat mahal, dan itu kan matinya udah lama tuh. Karena kan dari Norwegia, ada dari Laut Pasifik atau manapun. Kalau bandeng kan ini dalam negeri gitu. Memberdayakan banyak orang, menggerakkan ekonomi, dan juga sangat mengihadkan. Jadi saya ngajak masyarakat, teman-teman sahabat untuk ayo makan ikan. Karena kalau kan nanti domenin bususi, kalau nggak makan ikan kita ditenggelamkan. Terima kasih banyak mas Aan, udah ngajak saya panen raya di sini. Ini malam ini memang proses panen, ini ditangani langsung juga. Sama owner-nya juga, sama yang ngawasin, sama yang ngurusin. Ini mas Arsono, ini hitungannya kira-kira berapa beratnya semua? Yang di sini? Iya, ini. Sama ini, sama di sana, kira-kira yang dua ini. Kira-kira saya terserahnya 3 tonan berarti ya. Misalnya bisa panen kemarin untuk sampai 10 ton. Kemarin 10 ton, tambahin lagi 3 ton. Yang kemarin itu kurang lebih ukurannya segini-sini juga? Segini juga. Ada nggak pernah customer pesen yang memang tolong dibiarkan sampai besar gitu? Misalnya minta yang mungkin buat di Presto, yang sampai 1 kilo atau 2 kilo. Biasanya kalau waktu implement itu kan di atas yang mahal. 6 waktu implement. Berarti memang sama Mas Arsono, ini dibiarkan dulu. Yang sebelah sana misalnya, biarkan sampai sebesar itu. Itu untuk kosnya, kalau sampai 1 kilo itu berarti kan makanan kandatnya makin lama tuh. Tapi yang nggak rugi ya? Memang sudah dihitung gitu. Sudah dihitung. Harga Bandung yang pernah Mas Arsono ingat, yang termahal sampai di berapa 1 kilo? Saya pernah yang tahun kemarin itu, tahun 2007. 207? Kalau yang terjeblok, terendah-rendahnya? Terendah itu 18. Kalau 18.000 itu jatuhnya udah mulai rugi lho? Itu kalau bikin semian itu nggak rugi. Kalau intensif? Ya, nggak jatuh. Intensif itu akhirnya dikasih pakan dari awal. Ini kan saya mau pakai pokok juga. Kalau yang intensif itu, nanti hasilnya memang beda? Jauh atau kurang lebih sama? Sama. Sama-sama. Jadi jadinya kan lebih besar. Ya, lebih besar. Jadi walaupun cepat besar, cepat gemuk, tapi PIA-nya juga ada yang lebih demi. Ini kalau karyawannya rata-rata orang sini atau... Ini orang selesai, seperti ini semuanya. Ya, nama saat. Itu kan bicara tentang tadi kan kita lihat panen ya. Tapi selain panen, kan apa selalu bahagia terus, selalu seneng terus, selalu berhasil terus. Ada kalahnya juga kadang-kadang? Ya, pasti ada semua itu ada yang gagal dan berhasil. Kalau ada banjir itu pasti ikan lompat kabur ke sungai. Entah lari kemana pasti hilang. Kalau hama-hama juga kadang-kadang pas lagi sakit. Mungkin nggak sih kadang-kadang mereka kena penyakit apa atau mungkin dimakanin predator gitu. Itu pasti ada emas predator, ikan-ikan lain, atau pakan biawak dan sebagainya itu pasti ada. Tapi yang paling sering bikin rugi ya kalau pas lagi banjir itu ya. Iya, pasti. Tapi tetap tidak patah semangat, tetap terus. Namanya kadang di atas kanan di bawah. Tapi setelah itu yang paling berita bagusnya kenapa kita syuting belakang yang ada mobil. Karena inilah hasil dari usaha banjeng itu berhasil, selain untuk menghidupi keluarga, tentu berhasil juga untuk beli mobil berbikon. Jadi pengusaha muda, sukses. Insya Allah, kedepannya sukses terus. Mata nunggu, Mas Aan. Terima kasih. Terima kasih.